O-E-L-Yong Kiam Jilid 3 Kiam Chiu mengikuti jejak kelima orang I.I.U. Di samping dia memang berhasrat untuk menuntut balas atas kematian Hiong Ho Toti yang juga dia ingin mendapatkan sesuatu pengalaman yang luar biasa dalam persilatan. Rahasia berbagai peristiwa kehidupan manusia. Tetapi segala gerak-gerik orang berpakaian kulit singa yang dipandang sangat aneh itu, terus diintai dan diikuti oleh Kiam Chiu. Sampai akhirnya kelima orang itu mendaki pegunungan dan ketika sampai di sebuah gua empat orang telah langsung memasuki gua dengan meninggalkan seorang di luar gua. Orang yang ditinggalkan itu kemudian melihat ke belakang, setelah itu melompat masuk ke dalam gua juga. Tong Kiam Chiu merasa bingung juga menyaksikan keadaan itu. Dengan tindakan berhati-hati dan matu mengawasi waspadaku dalam gua itu dia berpikir, jika aku turut memasuki gua ini kemungkinan besar aku tidak akan dapat keluar lagi dengan selamat. Lebih baik aku menunggu saja di luar demikian pikir Tong Kiam Chiu sambil merabah-rabah dinding depan mukut gua dan matanya mengamati sekeliling gua itu. Hei, hai hai hai. Apakah kau tidak kerasa heran kalau sebentar lagi nyawamu akan segera kami renggut tanda seru suara itu keluar dari dalam gua yang semakin lama semakin jauh. Suara itu berpantulan bergema membentur dinding gua tetapi alunan suara itu bertambah jauh. Setelah suara gemak itu lenyap sama sekali, maka kini keadaan menjadi sangat hening dari menyakitkan telinga. Kemudian terdengar titikan air dari dinding atap gua jatuh retampungan air yang melahangi batu. Suara air itu sangat menusuk-nusuk hati terdengarnya dan dirasakannya. Tong Kiam Chiu masih tetap berdiri di depan pintu gua. Suasana menjadi sangat sepi dan gelap, hujan gerimis masih perintik-kerintik dan sesekali terlihat. Bunga api menerangi bumi dan gelap kembali. Lebih gelap rasanya daripada sebelum silau karena kilatan halilintar itu. Tetapi dengian sangat mengejutkan telah terjadi. Berhamburanlah sinar obor berjatuhan dari langit menghujani Kiam Chiu yang masih berhenti. Hujan obor itu sesaat menjadi reda dan tahu-tahu telah berdiri orang-orang berpakaian kulit singa dengan memegar obor di tangan kanan. Mereka berjumlah 200 orang banyaknya. Sangat terperanjatlah Tong Kiam Chiu menyaksikan semuanya itu. Tetapi dia tidak bersuara hanya meningkatkan kewaspadaannya atas segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Orang-orang itu telah berdiri di hadapan dan di sekitar Kiam Chiu dengan sikap mengancam. Dengan memperhatikan gerak-gerik mereka itu tahulah Kiam Chiu bahwa orang-orang itu sudah tidak sabar lagi untuk menerima tanda penyerangan terhadap Tong Kiam Chiu yang telah terjebak ke atas puncak pegunungan. Salah seorang di antata kedua ratus orang itu adalah seorang yang bertubuh gendut dan pendek, orang yang tadi telah berhadapan dengan Kiam Chiu di depan gua di mana kakek Hiong Hok Toti yang terkubur dia adalah pemimpin gerombolan orang-orang yang mengepung Kiam Chiu saat itu. Hei anak muda! Apakah sekarang kau bersedia menyerahkan pedang pusaka Oeyelong Kiam? Kau memang lihai, tetapi kau akan tewas juga akhirnya jika berani melawan kita pertimbarkanlah masak-masak hal itu dan lekas seru laki-laki pendek gendut itu berseru lantang. Sinar matanya mengkilat seperti kilatan api obor di tangan anak buahnya. Aku belum pernah kenal dengan kalian sebelum ini, juga aku tidak akan semudah seperti sang kamu untuk dengan begitu saja menyerahkan pedang pusaka ini kepada siapapun. Hanya dengan melangkahi mayatku baru kalian dapat merebut pedang ini. Atas dasar melindungi pedang pusaka guruku inilah aku tidak dapat sungkan-sungkan lagi untuk menghadapi kalian seru Kiam Chiu sambil menyilangkan kedua lengannya di dada untuk menghadapi segala kemungkinan yang datang dengan tiba-tiba. Jadi kau berkeras kepala seru laki-laki gendut pendek itu dengan membenta dan mata melotot mengeluarkan bunga api. Kau akan menyesal. Kelak seru pemimpin itu sekali lagi dengan mengangkat tangan memberikan isyarat kepada orang-orang yang berdiri di belakang Kiam Chiu untuk menyerang berbareng. Tong Kiam Chiu tahu bahwa orang-orang yang berdiri di belakangnya telah mendapat aba-aba untuk nyerang. Maka dengan cepat Kiam Chiu memutar tubuh dan surut selangkah untuk memasang kuda-kuda menghadapi serangan hebat serintah dari lawannya. Saat itu seolah-olah jantung Kiam Chiu terbang, karena sebelumnya dirasakannya Kiam Chiu menginjak sesuatu yang lunak kemudian seperti terhisap Kiam Chiu terdorong ke belakang dan terperosok ke dalam sebuah lubang sumur yang dalam. Ternyata musuhnya telah memasang perangkap dengan membuat lubang-lubang sumur yang ditutupinya dengan tanah dan rumput. Setiap lawan yang masuk dalam jebakan itu akan ditimpuki dengan batu-batu keras dan besar serta ditimbuninya hingga binasa. Tong Kiam Chiu meronta dan berusaha melawan timpukan batu-batu berhamburan dan hampir membentur kepala Kiam Chiu. Namun dengan kepalan tinju yang luar biasa ia telah menghantam hancur batu-batu yang menimbuninya dengan gigih dan batu-batu itu berhamburan. Beberapa saat sebelumnya Hiong Hock Totiang atau Ketua Partai Silat Butong telah masuk ke dalam jebakan itu dan menjadi korbannya. Tetapi berkat kehebatan ilmu tenaga dalamnya yang hebat, maka dia sempat bertahan. Hiong Hock Totiang Yang Dianggap telap binasa itu dibiarkan tertimbun hancur dalam lubang perangkap yang penuh batu itu, namun Hiong Hock Totiang Yang dianggap telah tewas itu dengan usahanya yang bersusah payah telah dapat merangkak ke atas dari lubang jebakan, semuanya itu dilakukannya pada malam hari, ia bermaksud. Bersembunyi dalam gua sambil menantikan tenaga dalamnya pulih kembali serta luka-lukanya menjadi sembuh. Terapi luka-luka yang tengah dideritanya itu terlalu berat. Sehingga tubuh yang telah loyo dan tua itu serasa tiada tertahan lagi. Maka ketika dia telah bertemu dengan Kiam Chiu merasa sangat senang hatinya dan berarti satu tugasnya yang sangat diperhatin tan itu dapat diselesaikannya. Setelah kakek itu menyerahkan pedang pusaka Oeyeliong Kiam kepada Tong Kiam Chiu maka kakek itu lalu tersungkur dan binasa. Tidak percuma Tong Kiam Chiu mempelajari ilmu sikat dari keempat gurunya. Dengar ritekun pemuda itu telah mempelajari dan memahami ilmu-ilmu dari keempat gurunya dan tanpa rasa lelah. Terutama ilmu ginkang yang telah diturunkan oleh Pek Giok Buwe. Ilmu yang sangat luar biasa dan pada saat-saat seperti saat terjepit ini maka Kiam Chiu segera mengembangkan ilmu meringankan tubuh hingga dirinya tidak terseret masuk ke dalam lubang jebakan itu dengan dras dan terbanting. Ilmu meringankan tubuh yang dulu ditelaga Chui Oe selalu dilatihnya bersama dengan Jitong Buwe ternyata kini sangat berguna dan dengan menghentakan kaki kanan dengan jurus Pek Kian Chiong Tian atau asap putih membumbung ke langit sambil menghunus pedang naga kuning di tangan kanan Kiam Chiu langsung meloncat menyerang musuh. Tiba-tiba suasana di sekitar gua itu menjadi gelap gulita. Orang-orang yang memegang obor berhamburan lari sambil melemparkan obor mereka ke dalam lubang perangkap. Tong Kiam Chiu tidak berani untuk meneruskan menyerang dan menghajar musuhnya itu sangat khawatir dengan kelicikan lawan. Dia sangat berhati-hati dan merasa seolah-olah dirinya masih dalam pengawasan dan pengintaian lawan. Karena Kiam Chiu tahu bahwa lawannya sangat licik kemungkinan masih dapat terjadi dan dia dapat mati konyol dan penasaran. Siau Hiyap, Pendekar Muda. Kau walaupun masih muda usiamu, namun ternyata betul-betul sangat lihai, kau beruntung telah dapat terbebas dari bahaya maut. Tetapi, seru sebuah suara yang sudah dikenal sejak di depan gua. Di Pegunungan Tai Paisan di Propio Siopak di mana pemimpin Partai Persilatan Butong terkubur. Tetapi apa seru Tong Kiam Chiu memotong kata-kata orang itu? Kita dari Partai Persilatan Kim Saipang, Singa Kuning Mas, tidak akan menyerangmu lagi jawab laki-laki itu dengan suara tegas. Hei pengecut biadab bentak Kiam Chiu dengan suar gusar. Kalian telah banyak membinasakan orang-orang gagah dengan keji. Sekarang pergunakanlah kekejianmu itu terhadapku seru Tong Kiam Chiu dengan mendongak dan berseru ke arah datangnya suara itu. Kita tidak akan menyerangmu lagi, karena Partai kami mempunyai suatu peraturan. Jika kita gagal menjebak musuh kita dilarang untuk bertindak lebih lanjut. Sekarang walaupun Xiao Hiap minta kepada kami untuk diserang namun kami sungkan untuk bertindak sambung suara itu lagi dengan datar. Kemudian terdengar suara raungan seperti raungan singa jantan, raungan itu bertambah jauh, semakin jauh dan sayuh-sayuh terdengar kemudian lenyap sama sekali. Hem aku telah sampai di markas Partai Kim Sae Pangguman Kiam Chiu kemudian matanya menatap pedang Oe Ye Lyong Kiam, tampaklah kilatan kuning memijar, kemudian terdengar pedang itu disarungkan kembali. Tong Kiam Chiu teringat kembali tugasnya di puncak Chiyok Yang Hang di pegunungan Hengsan untuk menghadiri pertemuan para pendekar Bulim pada pertemuan Bulim Tahua E 15 hari lagi. Maka segeralah dia meninggalkan tempat itu dan untuk sementara dia melupakan dulu persoalan dengan golongan Kim Sae Pangguman. Dengan menarik nafas panjang pemuda itu menyaksikan sekitar tempat di mana tadi dia terjebak. Semuanya gelap, tetapi dia telah mengingat-ingat tempat itu dengan jelas dalam benaknya. Untuk suatu ketika kelakda akan kembali lagi. Pegunungan Hengsan terletak di tengah Provinsi Oe Lem. Pegunungan itu terdiri dari 75 banyaknya. Salah satu puncaknya yang sangat terkenal di antara puncak-puncak yang lain ialah puncak Chiyok Yang Hang. Sedangkan di kaki puncak Chiyok Yang Hang itu terdapat sebuah desa kecil. Bernama Pek Mau. Pada waktu-waktu tertentu tempat itu banyak dikunjungi orang untuk bersembahyang. Orang-orang itu berkunjung dan bersembahyang di puncak Chiyok Yang Hang dan walaupun desa Pek Mau itu adalah desa yang kecil, namun ada dua bangunan penginapan untuk menampung para pengunjung itu. Saat-saat cepat berlalu, dengan tiada terasa telah dua minggu berlalu. Kesibukan di desa Pek Mau sangat luar biasa. Telah berkumpul banyak sekali pendatang dari segala jurusan dan provinsi. Karena adalah orang-orang yang sangat tertarik dengan segala macam yang akan terjadi di atas puncak Chiyok Yang Hang. Karena sehari lagi di puncak Chiyok Yang Hang akan diadakan pertemuan para tokoh persilatan dari segala penjuru. Pertemuan jago-jago silap dari kalangan Keng Ou itu akan diakhiri dengan pertandingan ilmu silap di Arna Bulim Tahwee. Di antara orang-orang itu tampak pula Tong Kiam Chiyok dengan mendengarkan wajahnya pemuda itu mencari penginapan. Maka segeralah pemuda itu menghampirinya dan langsung menemui seorang pengurus. Kudanya ditambatkan di luar. Saudara aku ingin bermalam di sini apakah masih ada tempat satu kamar untuk kuseru Tong Kiam Chiyok dengan penuh harapan. Karena dia khawatir juga kalau sampai kehabisan kamar melihat begitu banyaknya para pengunjung di desa Pek Mau itu. Hem tuan, selama dua hari ini terlalu banyak tamu datang. Dua penginapan di desa ini telah penuh semua kamarnya dipesan oleh tamu-tamu. Tetapi untuk tuan kami dapat menyediakan sebuah kamar, jawab pengurus penginapan itu dengan tersenyum ramah. Terima kasih tolong berilah makan kudaku itu. Aku akan memberi tambahan nanti seru Tong Kiam Chiyok sambil menuding ke arah seekor kuda yang tertambat di depan. Karena dalam perjalanan tadi kuda yang dipergunakan Tong Kiam Chiyok belum diberi makan. Baik tuan. Kami harap tuan tidak usah merasa khawatir, semuanya akan kami lakukan dengan baik dan memuaskan seru pengurus penginapan seraya. Menghormat tamunya dan kemudian bertepuk tangan memanggil pelayan hotel untuk mengurus segala sesuatu keperluan Tong Kiam Chiyok. Ketika Tong Kiam Chiyok memutar tubuh dan bergerak untuk masuk ke ruang tamu tampaklah beberapa orang telah mengangkat wajah dan ada pula yang berpaling memandang pemuda itu. Namun Kiam Chiyok tetap bersikap tenang saja. Sedangkan pedang pusaka Oeyeliong Kiam digendongnya di punggung dan tampak tersembul hulu naga kuning kelihatan dari bahu kanannya. Rupa-rupanya semua yang berada di tempat itu merasa heran menyaksikan pedang pusaka Oeyeliong Kiam dibawa oleh seorang pemuda belia. Namun pemuda itu terus saja mengikuti pelayan penginapan yang membawa dia ke kamar yang telah disedakap. Langkahnya tegap dan pasti, menggambarkan bahwa pemuda itu adalah seorang pemuja yang telah terlatih untuk percaya kepada diri sendiri. Sore harinya ketika Tong Kiam Chiyok sedang makan sore seorang diri, tiba-tiba datang menghampiri ke tempat duduknya seorang pemuda yang lebih muda dari Kiam Chiyok sekira pemuda itu berumur 20 tahun. Pemuda itu berwajah putih bersih, bertubuh kurus kering. Dengan hormat dan tersenyum. Aku bernama Li Ho Tian, orang-orang kalangan Kang O memanggilku dengan sebutan Xiao Kutliong, naga kurus apakah diperbolehkan aku untuk duduk bersama-sama dengan Anda seru pemuda kurus itu dengan suara mendatar, sopan dan hormat. Sesaat Tong Kiam Chiyok menatap wajah pemuda kurus itu kemudian tersenyum dan mempersilahkan pemuda itu untuk duduk semoja dengan Kiam Chiyok. Aku bernama Tong Kiam Chiyok baru saja terjun ke dalam dunia Kang O, jawab Kiam Chiyok dengan hormat dan ramah. Kuharap Saudara Tong tidak bergusar hati, karena aku akan mengajukan suatu pertanyaan. Dimanakah Saudara Tong memperoleh pedang pusaka O-Eye Liong Kiam itu seru Xiao Kutliong dengan berterus terang? Saudara Li, bukankah kita baru saja berkenalan kukira pertanyaanmu itu melewati batas kesopanin seru Kiam Chiyok sambil menatap wajah pemuda di hadapannya. Kemudian Kiam Chiyok acuh tak acuh dan menyuapkan hidangannya. Saudara Tong, ku kira apa yang ku lakukan ini bukan suatu kelancangan. Apakah kau sudah tak tahu aku ini siapa seru? Pemuda kurus itu seraya menjulurkan kedua jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan ke arah tangan Kiam Chiyok yang sedang mengumpit makanannya. Pemuda itu mencoba tenaga dalam Kiam Chiyok. Perbuatan kedua pemuda itu diperhatikan oleh para tamu. Terutama diperhatikan betul-betul dengan seksama oleh seorang pemuda yang berpakaian compang-camping, rambutnya terurai dibiarkan menggerai dibahubahkan sebagian menyebab ke wajahnya. Pemuda itu duduk di suai usudut menghadap ke arah di mana Kiam Chiyok duduk. Sebetulnya Li Lok Tian atau Xiao Kutliong adalah murid kesayangan Hiong Hok To Tiang. Li Lok Tian telah turun ke dunia persilatan dan berkelana di kayangan Kang Ou selama dua tabun. Partai persilatan Butong sangat termasuhur dengan ilmu pedangnya, semenjak berkelana di kalangan Kang Ou Li Lok Tian hanya menemui dua orang pendekar yang kuat. Sedangkan musuh-musuh lainnya diakalahkan dengan ilmu pedangnya Willi Yong Chit Kiam Chiu atau jurus naga terbang sehingga di kalangan Kang Ou dia mendapat gelar si naga kurus atau Xiao Kutliong. Setelah merasakan tekanan sumpit Tong Kiam Chiu dia merasa terperanjat. Karena dia belum perlu dipermainkan sedemikian rupa oleh siapapun. Maka dengan sangat gelusar dan merasakan dia ingin segera melabrak Kiam Chiu pemuda yang baru saja dikenalnya itu. Tetapi sesaat kemudian ketika matanya melirik ke arah hulu pedang yang bersembul di bahu Kiam Chiu pemuda kurus itu menjadi sangsi dan dia tersenyum. Pedang O'ai Ye Lyong Kiam itu telah dititipkan oleh Pek Hai Siu Si kepada Hiong Hok Toti yang pemimpin Partai Persilatan Butong dan beliau adalah guruku, Seru Li Lok Tian dengan jelas dan tegas. Oh, Saudara Li adalah murid Hiong Hok Toti yang titik adapun tentang pedang ini sebetulnya aku ingin ceritakan kepada warga Mandala Partai Butong, sewaktu-waktu bila aku mengunjungi markas Partai Butong. Sama sekali tidak. Diduga bahwa hari ini aku dapat berjumpa dengan Saudara Li di sini. Marilah persoalan ini kita bicarakan dengan tenang seru Kiam Chiu dengan suara penuh keramahan dan berhati-hati. Sementara itu terlihatlah perubahan wajah Li Lok Tian, kelihatanlah pemuda kurus itu agak tenang sedikit. Pedang pusaka ini aku terima dari tangan guru Saudara Li hanya sayang sekali Hang Hok Toti yang telah wafat, dan sebelum menutup meca beliau telah, Seru Kiam Chiu menjelaskan terputus. Hah? Guruku telah binasa, apatah kau yang telah membunuh desak Li Lok Tian dengan suara gusar sekail. Setelah berkata demikian Li Lok Tian meloncat berdiri dan langsung mengirimkan serangan dengan dua jari tangan kanan menuju ke arah kedua metu Kiam Chiu. Tetapi Kiam Chiu memiring ven tubuhnya seraya membentak lantang. Saudara Li. Tunggu dulu, sabar. Kau jangan keliru, jangan salah paham dan salah terka. Gurumu telah dianiaya oleh orang-orang dari Partai Kim Saipang. Sebelum guru muafat, beliau telah memberikan pening kuningan ini kepada Ku Kiam Chiu merogoh sakunya dan mengubah mencari benda sebesar tiga jari tangan berwarna kuning. Sebuah benda pengenal dari Partai Butong. Seketika itu wajahnya pias dan berkeringat karena benda itu telah lenyap dari sakunya. Oh haha, mungkin pening kuningan itu jatuh ketika aku dikepung oleh Partai Kim Saipang pikir Kiam Chiu dengan diam-diam dan masih mencari pening itu dalam sakunya. Kau dapat menipu terhadap orang lain tetapi terhadapku kau jangan harap dan sekali-sekali jangan mencoba menipuku. Kau harus membayar dengan nyawa untuk menebus kematian suhuku gemboran itu diakhiri dengan sebuah loncatan seraya mengirimkan tendagan ke arah Kiam Chiu. Mendapat serangan yang datangnya dengan tiba-tiba itu, Kiam Chiu tampak agak gugup. Tetapi segera telah berubah berdirinya dengan menarik lalu geserkan kaki kanan hingga semuanya sangat berubah. Tahan dulu bentak Kiam Chiu menbentangkan kedua tangannya di depan. Tetapi Liu Tian telah melompat dari tampak sangat gelusar sekali sehingga kursi dan meja bergelimpangan di lantai. Saudara Li tahan dulu kau harus bertindak dengan kepala dingin, atau kau akan menyesal di kemudian hari seru Kiam Chiu. Siaokut Liong terus menyerang tanpa dapat menahan gejolak hatinya yang dirangsang oleh amarah yang meluap. Sedangkan Tong Kiam Chiu telah menyadari bahwa sinaga kurus itu hanya salah paham, maka Kiam Chiu tidak mau membalas menyerangnya. Hanya dengan gesit Kiam Chiu mengelahkan tiap serangan yang datang. Kemudian untuk menghindari segala kemungkinan yang tidak diinginkan maka pemuda itu lalu dengan gesit lelah meloncat melalui jendela keluar dari ruang dalam hotel itu, loncatan dengan menggunakan ilmu hauliong jaujit atau naga terbang melalui matahari. Tetapi Liok Tian tak kalah gesitnya. Dengan sekali loncatan pula telah menyambar lengan kanan Kiam Chiu dan mengirimkan sebuah gablokan ke arah punggung Kiam Chiu. Secepat kilat pula Kiam Chiu telah memutar tubuh dan berhasil membuyarkan serangan Liok Tian dan menyambar baju sinaga kurus sambil mementak lantang. Saudara Li, kau janganlah salah paham jika aku nanti dapat menemukan logam pengenal itu maka aku dapat membuktikan bahwa aku tidak berdusta. Kuharap kelah kau tidak mengejar-ngejar aku lagi setelah berseru demikian Kiam Chiu telah melepaskan cengkeramannya dan lari ke arah kuda putihnya. Saat itu banyak orang yang telah menyaksikan serangan-serangan yang diancarkan oleh Liok Tian dapat dihindari oleh Kiam Chiu. Walaupun Kiam Chiu telah bertindak dengan bijaksana tidak membuat malu lawannya. Namun karena terlalu banyak orang yang menyaksikan itu hingga Liok Tian menjadi sangat malu dan bertambah gusar, maka tetap mengejarnya dan mementak ke arah Kiam Chiu. Tahan. Terima serangan ku seru Liok Tian sambil menggerakkan tangan kanan dan terdengarlah desingan-desingan. Bersamaan dengan meluncurnya bentakan itu, Liok Tian telah melemparkan senjata rahasia yang berupa cincin besi sejumlah enam buah telah meluncur mengarah ke tubuh Kiam Chiu. Sedangkan pemuda itu sedang memegang pelanak kudanya. Tong Kiam Chiu telah mendengarkan datangnya serangan ke enam cincin besi yang berdesing ke arah enam tempat kelemahan Kiam Chiu. Tetapi pemuda itu sengaja tidak akan menghindari datangnya serangan rahasia itu. Kiam Chiu sengaja memang akau memamerkan kepada Liok Tian kehebatan ilmu Butek Sin Kang. Maka dengan mengembangkan ilmu andalannya itu yang dirangkapi dengan tenaga dalam dan terdengarlah suara duk berturut tuwut enam kali. Ternyata sangat luar biasa ke enam cincin besi itu mental balik ke arah majikannya. Menyaksikan kilatan ke enam senjata rahasia cincin besi yang balik menyerang dirinya, maka Liok Tian menjadi sangat terperanjat. Maka dengan sigap pemuda itu melocenat ke samping dan melindungi ketiga jalan darah yang pokok untuk menghindari serangan senjata rahasianya sendiri yang dipukul balik dengan kehebatan Butek Sin Kang oleh Kiam Chiu. Para penonton hampir serentak berseru kagum. Begitu pula Liok Tian merasa kagum juga akan kehebatan Kiam Chiu. Karena baru kali ini pemuda yang bergelar Sinaga Kurus atau Siaw Kut Leong serangan senjata rahasianya gagai bahkan dapat dipukul balik oleh pihak lawan. Karena sangat tergesa-gesa itu Sinaga Kurus atau Siaw Kut Leong hingga terhuyung hampir jatuh bahkan seperti orang yang tengah mabuk arak. Pada saat itulah Kiam Chiu menghentakan kakinya dan melompat ke punggung kuda putihnya, dengan sekali gerak kuda itu telah meloncat bagaikan terbang meninggalkan rumah penginapan. Di antara orang-orang yang hadlir di tempat itu terdengar ada yang nyeletuk memuji dengan nada suara penuh kekaguman. Ohaha.Hui Hang Bu Liu, Angin Topan Menghembus Pohon Liu, Suatu Jurus Yang Sangat Hebat. Memang apa yang dilakukan oleh Tong Kiam Chiu adalah jurus Hui Hang Bu Liu yang telah dilancarkan oleh Kiam Chiu. Ilmu yang telah diwarisinya dari Siaw Liang. Tetapi yang sangat mengherankan justru yang berseru kagum itu adalah seorang pemuda yang berpakaian compang-camping dan berambut tawut-tawutan terurai bahkan sebagian rambutnya ada beberapa lembar menyebab ke depan. Sehingga kelihatan terkadang pemuda itu menyebabkan rambutnya ke belakang. Tong Kiam Chiu terus membedalkan kudanya. Dari desa Pekamau terus menerobos masuk ke dalam hutan lebat di kaki pegunungan Heng San saat itu bulan purnama yang bundar dan terang bersih sedang berkembang menyinari maya pada. Tanpa penghalang mendung segumpal pun. Kuda putih yang gagah dan kiam Chiu dengan tenang telah duduk di atas punggung kuda itu dipandangnya puncak Chiu Yang Hang dengan tarikan nafas panjang dan terasalah kesegaran hawa sejuk pegunungan malam itu. Sesekali terasa angin semilir menyentuh kulit halus pemuda itu. Tong Kiam Chiu menarik tali ke kang kudanya, pendengarannya yang telah terlatih menangkap suatu suara yang aneh di dalam hutan. Maka dengan sangat berhati-hati diperhatikannya sekitar tempat itu dengan teliti. Dengan cepat dia mengalihkan pandangannya ke arah suatu tempat lebih kurang seratus dipadari tempatnya mengintai. Apa yang dilihatnya menarik perhatian pemuda itu? Tampak seorang laki-laki yang bertubuh tinggi besar dengan berjambang bauk tetapi kepalanya botak. Laki-laki botak itu tampak seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat. Tampak sebilah pedang terpanjang di punggung laki-laki itu. Tetapi tiba-tiba orang itu mencabut pedangnya dan berseru lantang dan krak terdengar suara bacokan tau-tau pohon kecil di depan laki-laki itu telah roboh dan putus. Kemudian dengan gerak memutar dan cepat laksana kilat pedangnya telah meluncur di udara, ke arah sebatang pohon yang terletak sekira sepuluh di pajauhnya. Sungguh sangat mengagumkan bahwa pedang itu bagaikan dikendalikan oleh suatu kekuatan gaib telah memutari pohon besar itu dan meluncur balik ke arah laki-laki yang melemparkannya. Permainan pedang itu adalah ilmu wiki laki. Wah, berul betul suatu ilmu pedang yang baik dan sangat mengagumkan. Sungguh hebat kepandayan orang itu, kalau tidak salah orang itu adalah Eng Chiok Tai Su pemimpin Partai Persilatan Siau Lim di Provinsi Hokkien. Aku sering mendapat cerita dari TWA Supe, dengan kepandayannya itu dia dapat memenggal kepala lawan dari jarak jauh demikian pikir Tong Kiam Chu dengan diam-diam dalam persembunyiannya. Kemudian tampak laki-laki yang berpakaian pendepak itu dalam keadaan siaga seperti tadi. Kelebatan senjatanya dibarengi dengau robohnya sebatang pohon besar di samping laki-laki gundul itu. Kemudian meloncat ke samping dan beberapa kali membacokan pedangnya pada sebatang pohon itu dapat roboh. Hem, setelah beberapa kali baru pohon ini roboh. Sungguh aku telah tua. Ternyata Eng Chiok sekarang sudah bukan Eng Chiok puluhan tahun yang lalu. Kini untuk merobohkan sebatang pohon yang tidak berapa besar saja memerlukan terlalu banyak, tenaga, gumam pendeta gundul itu dengan suara yang ditujukan kepada dirinya sendiri. Sesaat kemudian dia mendogak ke langit dan menyaksikan bulan purnama yang bersinar terang dengan bintang-bintang bertaburan di angkasa tanpa diganggu oleh mega dan mendung. Sepuluh tahun yang lalu aku tidak berhasil merebut pedang pusaka Oeyeliong Kiam yang tersohor merupakan pedang nomor satu di kolong langit. Jika kali ini aku juga tidak berbasil merebutnya, maka runtuhlah namaku sebagai pemimpin Pariai Syaulim dan aku tidak akan punya muka untuk mengampuni saudara-saudara seperguruan dan murid-muridku gumam taisu seorang diri. Hem tidak salah dugaanku. Ternyata betul-betul orang itu adalah pemimpin parto persilatan Syaulim. Tetapi mengapa dia mengeluh sedemikian rupa? Apakah kepandainya sekarang dirasakannya telah menurun? Pikir Tong Kiam Chiu sambil mengeluh selus pedangnya yang masih terpampang di punggung, terapi tiba-tiba kudanya meringkik keras dan mengejutkan Tong Kiam Chiu sendiri. Mendengar ringkikan kuda itu Eng Chiuok Taisu menegur. Tetapi kakek itu tidak menghadap ke arah Tong Kiam Chiu. Pemimpin Syaulim itu menghadap ke arah yang berlainan. Berbareng dengan berhentinya suara teguran Taisu itu terdengarlah suara tertawa terbahak-bahak. Kemudian muncullah seorang laki-laki berumur setengah abad. Laki-laki itu mengenakan jubah berwarna kuning berwajah muram dan matanya sipit, bermulat lebar dan hidungnya seperti bawang merah. Tahu-tahu laki-laki setengah abad umurnya itu telah berada di depan Eng Chiuok Taisu. Hei, kepala gundul bentak orang itu, kau berlagak betul, baru saja kau tiba di tempat ini tahu-tahu kau telah memamerkan kepandayanmu. Kau seolah-olah merasa yakin bahwa kau akan memperoleh pedang pusaka Oeyeliong Kiam. Kau sudah begitu tua mengapa begitu bodoh ingin juga turut memperebutkan pedang pusaka itu. Kalau begitu tujuanmu Taisu bukankah kedatanganmu ke puncak Chiuok Yang Hang dalam pertemuan Bulim Tahoe berarti mengantarkan nyawa seru orang yang baru datang dan berhidung seperti bawang merah itu kemudian diselingi dengan senyuman lebar. Kemudian terdengarlah orang itu tertawa terbahak-bahak yang bersifat sangat menyakitkan hati Eng Chiuok Taisu. Orang yang berhidung bagaikan bawang merah itu tiada lain adalah Kiat Kuan yang angkuh, dia adalah pemimpin Partai Persilatan Kongtong. Hmm, jika aku tidak akan mampu untuk merebut pedang itu, apakah kau kira bahwa kau akan mampu untuk merebutnya? Betul, aku pasti dapat merebut pedang itu seru Kiat Kuan dengan nada penuh kecongkakan. Meskipun kau adalah seorang tokoh persilatan yang penuh dengan perbuatan-perbuatan kotor di masa lampau tetapi jika ternyata kau dapat merebut pedang itu maka aku bersumpah akan menjura tiga kali di hadapanmu seru Eng Chiuok Taisu dengan suara sinis. Hei kepala gundul, aku tiada gunanya berdebat denganmu. Karena ternyata kau memang pandai berbicara. Aku telah datang ke puncak Chiuok Yang Hong untuk mengambil bagian dalam penemuan Bulim Tahwe. Satu-satunya orang yang paling kusegani adalah Pek Hai Siu Si. Tetapi aku tahu bahwa delapan tahun yang lalu kakek itu telah mendapat luka dalam yang sangat hebat dan dia telah menyerahkan pedang Oei Leong Kiam kepada Hiong Ho Kto Tiang dengan demikian dia telah mengundurkan diri. Selama beberapa tahun ini aku telah giat melatih dan memperdalam ilmu Busa Chiang, tinju sapu jagat, maka kini aku merasa yakin dapat merobohkan para pendekar termasuk K sendiri seru kiat kean dengan suara sombong dan senyumannya yang lebar memuakan. A.I.I.I. Congkak benar si hidung bawang ini pikir Tong Kiam Chiu dia membual seenaknya saja, apakah dia menyangka bahwa dirinya yang paling jago di kolong langit ini tanda seru? Pada saat itu tampaklah suatu perubahan pada diri si pendeta, sama sekali dia tidak dapat meneriakan kata-kata sombong dan sangat merendah orang lain itu. Maka sangat gelusarlah hati Eng Chiuok Taisu. Hayo Iblis Sidung Bawang. Sebetulnya siapa yang pandai bicara? Aku ataukah seru Eng Chiuok Taisu dengan gusar? Hah? Tidak perlu kita terlalu banyak bicara. Jika kau masih meragukan ilmu Busa Chiang kau dapat mencobanya seru kiat kean dengan nada suara menantar dan gusar. Saat itu bulan masih memancarkan sinarnya yang terang dengan beribu-ribu bintang berhamburan di langit. Ketika mendengar kata-kata yang pedas dan bersifat menantang itu tersinggunglah kesabaran Eng Chiuok Taisu. Maka kakek gundul itu segera memperbaiki kuda-kudanya sambil melangkah satu tindak. Dengan sorot mata menyala Eng Chiuok Taisu memandang si hidung bawang. Rupa-rupanya pertarungan hebat di antara kedua orang itu tidak dapat dihindari lagi. Dalam detik yang panas dan menegangkan itu, tiba-tiba tampak dua buah bayangan tetap melayang dibarengi dengan seribitan angin sejuk. Bayangan itu telah datang dengan tiba-tiba dan tampak dua orang yang telah berdiri di antara kedua orang yang akan mengadakan pertandingan mengadu tebalnya kulit kerasnya tulang dengan saling bersih keras. Bayangan yang satu adalah seorang laki-laki tua berpakaian seperti seorang pelajar, rambut dan jenggotnya telah putih, di punggungnya terpampang sebilah pedang. Kakek itu yang terkenal dengan gelar Tai Kiam Suseng, si mahasiswa berpedang baja, pemimpin partai persilatan Tai Kiam Bun yang bernama Pek Giyok Tong. Sedangkan bayangan yang satunya lagi adalah seorang rahib wanita yang berwajah kejam dan bersenjata tongkat. Di kalangan persilatan dia dikenai sebagai syok soat shinshi. Eng Chiyok Tai Sumau pun lihat Kiat Kuan merasa sangat terperanjat ketika menyaksikan kedatangan kedua orang tokoh itu. Dengan pandangan mata penuh keheranan Kiat Kuan memperhatikan kedatangan kedua orang itu dan berpikir, aneh, kakek dan nenek itu belum pernah datang ke puncak Chiyok Yang Hang untuk turut serta menghadiri pertemuan Bulim Tahwe. Tetapi sekarang, Aik Yam Suseng tidak memperhatikan sama sekali keadaan pemimpin partai Kong Tong yang congkak itu. Ia hanya tersenyum dan mengangkat kedua tangannya mengaturkan hormat kepada Eng Chiyok Tai Susraya berkata, Eng Chiyok Tai Su kita sudah lama tidak saling berjumpa apakah Tai Su baik-baik saja? Tai Su tidak perlu bertengkar dengan si hidung bawang itu. Jika betul-betul memang dia adalah seorang jago, maka dia dapat membuktikan kehebatan itu di puncak Chiyok Yang Hang nanti. Saat ini aku mempunyai suatu perkara yang akan dirundingkan dengan Tai Su, maka sebaiknya kita cepat-cepat meninggalkan tempat ini sekarang seru kakek Pek Giyok Tong. Eng Chiyok Tai Su membalas hormat orang itu kemudian mengangkat wajahnya dan berseru dengan suara ramah dan sopan. Sama sekali aku tidak menduga akan pertemuan ini. Aku tak pernah memimpikan akan bertemu dengan saudara Pek dan Syok Soat Sinni di tempat ini. Saat ini ku rasa sudah pada waktunya kita harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Ayolah kita lekas meninggalkan tempat ini. Kemudian tanpa menghiraukan lagi kepada Liat Kiat Koan, mereka bertiga segera berlalu dari tempat itu. Diperlakukan seperti itu Liat Kiat Koan merasa gusar dan sangat mendongkol sekali. Tetapi si hidung bawang itu masih sempat mendengar ketiga orang itu menyebut Ang Tok Owa atau Telaga Ang Tok dan Kota Pek Seng. Kota Pek Seng. Apakah kita filmu silat Pek Seng betul-betul berada di Kota Pek Seng? Pikir Liat Kiat Koan sambil berjalan dengan menundukan kepala menuju ke puncak Chiok Yang Hong. Pegunungan Heng San dengan puncaknya yang bernama Chiok Yang Hong. Chiok Yang Hong adalah sebuah dataran tinggi seluas sekira seratus dipa persegi ditumbuhi oleh rumput yang hijau dan tebal. Terdapat jurang yang sangat curam. Tiga sisi jurang itu terdapat hutan pohon beringin yang sangat rindang. Memang tempat yang sangat mengagumkan dan tidak banyak terdapat di tempat lainnya. Puncak Chiok Yang Hong mempunyai keistimewaan tersendiri. Di bawah sinar bulan purnama yang terang-benderang itu tampaklah bayangan orang-orang yang mengupengi lapangan rumput hijau mereka terdiri dari tokoh-tokoh persilatan segala aliran. Baik aliran tua maupun muda yang telah menjegoi dunia persilatan puluhan tahun sampai para pendekar yang belum berpengalaman lama di dunia bulim. Tetapi mereka telah bertemu dalam pertemuan bulim tahwe di puncak Chiok Yang Hong dengan penuh hikmat. Mereka itu adalah orang-orang dari dunia Kang Owi yang datang karena pertemuan itu untuk turut serta dalam perebutan pedang pusaka Oe Ye Lyong Kiam. Meskipun sebagian besar adalah tokoh-tokoh tua dan berpengalaman namun ada juga yang datang ke tempat itu hanya untuk mencari pengalaman dan pengetahuan mereka saja mengingat bahwa mereka untuk memperebutkan pedang pusaka Oe Ye Lyong Kiam harus berhadapan dengan tokoh-tokoh sakti dan berkepandaian tinggi. Ada pun bagi mereka yang pernah datang untuk yang kesekian kalinya dalam pertemuan bulim tahwe kali ini banyak dikunjungi dengan luar biasa sekali. Tetapi mereka belum menyaksikan kehadiran Pek Hai Siu Siang telah keluar sebagai pemerang pada pertemuan yang lalu Pek Hai Siu Siang berhasil memboyong pedang pusaka Naga Kuning itu dari puncak Chiok Yang Hong. Saat itu mereka juga belum melihat Teng Chiok Tai Su, Hiong Hok To Tiang dan pendekar-pendekar lainnya yang mempunyai ilmu hampir setarap dengan Pek Hai Siu Si. Sebelum Fajar menyingsing lihat kiat koan telah datang dan menghormat kepada para hadirin yang berjubal di tempat itu. Pemimpin Partai Persilatan Kong Tong itu menghormat dengan sikapnya yang angkuh sekali dan tampak menjengkelkan. Bukankah si gundul kakek dan nenek tadi telah mendahului menuju ke puncak ini? Tetapi kemana perginya mereka itu? Apakah mereka menuju ke Ang Tok Oum pikir lihat kiat koan sambil matanya memandang kemana-mana mencari-cari ketiga orang itu? Tetapi sesaat kemudian kakek Eng Chiok Tai Su telah datang karena itu dengan langkah tenang dan pasti mendekati orang-orang lan yang bergerumbel menantikan pertandingan segera dimulai. Tidak diduga bahwa ternyata kau sangat terlambat seru kiat koan, kata-kata itu dilontarkan dengan nada mengejek, kemana kawan-kawanmu tadi, apakah mereka merasa gentar? Juga kenapa pula Pek Hai Siu Si, mengapa belum kelihatan berada di tempat ini? Jika Pek Hai Siu Si merasa gentar dan takut datang di sini tetapi Hiong Ho Tok Tiang yang telah menyimpan titipan pedang itu harus pula sudah berada di tempat ini seru kiat koan dengan nada suara senaknya sendiri, congkak dan mencibir. Siapa bilang tidak berani datang bentak Kiam Chiu dengan gusar? Suara bentakan yang keras dan berani itu ternyata mengejutkan semua yang hadit terdip puncak Chiok Yang Hong. Semuanya memandang ke arah Kiam Chiu. Mereka merasa heran dengan tertampaknya seorang pemuda tampan dan masih sangat muda dengan pakaian serba putih perak sedang berdiri dengan tenang dan bersedaket di bawah pohon beringin yang rindang, sedang di punggungnya terpampang menyembul sebilah pedang pusaka. Pedang yang selalu dijadikan perebutan di kalangan Kang O, pedang O'e Ye Lyong Kiam. Kedatangan Tong Kiam Chiu membuat segenap orang yang menaruh simpati kepada pemuda itu merasa sayang dan merasa sangat heran. Heran karena dengan care bagaimana pemuda itu dapat tiba di tempat pertemuan Bu Lim. Tahwe E. Sayang dan cemas bahwa usia pemuda tampan itu masih sangat muda dan belum berpengalaman. Jika dia harus bertarung dengan jago-jago dari golongan tua yang lihai dan ulung seperti Eng Chiyok Taisu, Pek Giyok Tong atau si mahasiswa berpedang baja, juga masih banyak lagi tokoh-tokoh tua lainnya, bukankah kedatangannya di tempat itu hanya untuk mengantarkan nyawa belaka? Ketika menyaksikan munculnya seorang pemuda tampan berpakaian serba putih bagaikan parak itu, lihat kiat koan tertawa tergelak-gelak. Haa 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 aku kira jago silai yang macam apa. Tidak taunya hanyalah seorang pemuda yang masih hingusan. Sudahlah kau akhiri sampai di sini ketololanmu, kau berlututlah di hadapanku dan serahkanlah pedang pusaka O'e Ye Lyong Kiam kepadaku. Aku akan mengampuni nyawamu tanpa mengucurkan setetes darah pun dari tubuhmu seru lihat kiat koan sambil menyeringai ke arah tong kiam ciu. Pemuda itu tampak tenang-tenang saja, lalu sambil menatap ke arah wajah liar kiat koan dia berseru. Eng Chiyok Taisu pernah mengatakan bahwa kau terlalu banyak berbuat kekejian yang terkutuk. Jika kau menhendaki pedang pusaka O'e Ye Lyong Kiam maka ku persilahkan kau untuk mengambilnya sendiri seru kiam ciu dengan suara halus mendatar tetapi cukup tajam. Mendapat tantangan yang demikian rupa dari seorang pemuda yang pantas menjadi anaknya itu, lihat kiat koan adalah seorang pemimpin partai persilatan yang cukup besar, tak dapat lagi menahan kegusaran. Dem Jan tiba-tiba hawa kemarahan telah berkobar-kobar membakar kesabaran dan kebijaksanaannya. Hei anak muda! Terimalah serangan awas bentak liat kiat koan sambil mengirimkan serangan tinjunya ke arah dada kiam ciu dengan jurus pukulan Hang Ki Im Yong atau angin bergerak mega melayang. Tetapi kiam ciu tidak berusaha untuk menghindari serangan pukuan tinju itu. Malah tampaklah pemuda itu melangkah maju seolah-olah memapaki serangan lawannya dan membiarkan pukulan itu menumbuk dadanya. Kiam ciu mengangkat kedua tinju untuk balas menyerang. Benturan adu tenaga dalam itu mengakibatkan suara ledakan dan tampaklah hal yang luar biasa. Lihat kiat koan terpental sampai beberapa langkah ke belakang dengan tindakan berat. Semua yang hadir di tempat itu merasa kagum dan bergumam memuji kehebatan kiam ciu ternyata hanya dalam permainan satu jurus saja, pemimpin Partai Persilatan Kongtong telah dapat dirubuhkan oleh seorang pemuda yang tampaknya masih sangat muda dan belum berpengalaman. Padahal liat kiat koan seorang tokoh luar biasa dan kejam, ternyata dapat dipermainkan oleh seorang pemuda yang belum berpengalaman. Hei liat kiat koan kau telah turut serta dalam pertemuan bulim tahoe ini, apakah kau tidak mengetahui peraturan bulim tegur Eng Chiyok Taisu dengan suara lantang dan tegas? Lihat kiat koan merasa sangat malu dan gusar sekali karena telah dipermainkan oleh kiam ciu dan hingga terhuyung hampir kehilangan keseimbangannya. Ketika mendengar teguran dari Eng Chiyok Taisu, maka dia menjadi sangat marah sekali dat sambil menghunus pedang dia membentak. Hei gundul! Peraturan apa yang harus aku ketahui bentak kiat koan dengan congkak, dalam dunia kang ou siapa yang tangguh maka dialah yang selalu betul. Maka hari ini bukanlah siapa yang betul dalam hal ini. Aku tidak merasa gembira untuk bertarung dengan Musahut Eng Chiyok Taisu, aku hanya merasa kecewa terhadap partai kongtong yang tidak mengenal petai uran bulim dan aku lebih kecewa lagi justru ketololan itu telah sengaja dipamerkah dihadapan orang gagah dalam pertempuran ini oleh pemimpin partai itu sendiri seru Eng Chiyok Taisu dengan nada tajam dan menghina. Setelah kakek itu mengakhiri kata-katanya, kiat koan sudah hendak menyerangnya, tetapi tiba-tiba Tong Kiam Chiyok telah meloncat ke depan dan menghormat kepada Eng Chiyok Taisu seraya berseru dengan sopan. Taisu, sebenarnya lihat kiat koan ingin menghajarku. Biarlah persoalan dengan orang ini aku yang menghadapinya setelah selesai dengan kata-kata. Itu sekali lagi pemuda itu membongkok dan memutar tubuh berpaling kepada lihat kiat koan. Jika kau memang tidak mengindahkan peraturan ayolah serang aku seru Tong Kiam Chiyok dengan suara lantang menantang. Hahaha ternyata kau sudah bosan hidup dan menginginkan tusukan pedang seru lihat kiat koan dengan suara congka. Aku tidak tak kabur, tetapi untuk melayani orang semacam dirimu ini ku rasa dengan kedua belah tangan kosong ini saja sudah cukup, kata Tong Kiam Chiyok sambil mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Apa yang diucapkan oleh Tong Kiam Chiyok itu sangat sederhana dan biasa. Tetapi lihat kiat koan merasa sangat gelusar hingga tubuhnya menjadi gemetar karena menahan gejolak kemarahannya itu, karena dia menganggap bahwa Kiam Chiyok sangat menghina dirinya. Maka dengan luapan gejolak kemarahan yang tak terbendung lagi, lihat kiat koan telah meloncat menyerang dada Kiam Chiyok dengan jeritan kemarahan. Tetapi Tong Kiam Chiyok dengan tenang hanya mengaguskan tubuhnya ke samping sedikit. Karena gerakan tiba-tiba Kiam Chiyok itu sehingga lawannya terhuyung membacok tempat kosong. Dalam keadaan itu maka dengan sigap pula tangan kanan Kiam Chiyok menghantam bahu kanan kiat koan, sehingga laki-laki kasar dan sombong itu terpaksa harus menggelundung ke samping menghindari serargan Kiam Chiyok yang berbahaya itu. Bagus seru lihat kiat koan dengan tidak sengaja memuji Kiam Chiyok. Sesaat kemudian dengan pura-pura terhuyung lihat kiat koan membalas mengirimkan pukulan tinju tangan kiri ke arah Kiam Chiyok dengan memergunakan jurus huiing pok chiyok atau burung elang menerkam anak ayam. Tampaklah kelebatan tangan kiri yang menyerang Kiam Chiyok jari jemarinya mengembang untuk mencengkeram tenggorokan lawan. Dengan bersikap tenang dan waspada Kiam Chiyok memiringkan tubuh dan meloncat ke belakang dua langkah sambil melindungi dadanya dengan lengan menyilang. Kiam Chiyok menyadari bahwa lawannya adalah seorang yang berilmu. Luar biasa dan di samping kehebatan ilmunya lihat kiat koan ini mempunyai watak yang sangat licik sekail. Maka loncatan Kiam Chiyok ke belakang itu dibarengi dengan sebuah tangkisan. Ternyata serangan tangan kiri lihat kiat koan itu hanyalah suatu siasat pancingan belaka. Dengan kecepatan luar biasa laki-laki itu telah meloncat ke atas dengan maksud melampaui kepala Kiam Chiyok dan mengarah hulu pedang Oei Leong Chiyok yang terpapang di punggung Kiam Chiyok. Tetapi betapa kagetnya kiat koan ketika menerima kenyataan yang sangat luar biasa dan cepat sekali. Kiam Chiyok dengan gerakan yang sangat luar biasa telah mengangkat kedua tapak tangannya menghadap ke langit. Berbareng dengan itu kedua tapak tangan telah melekat ke tapak kaki kiat koan hingga tidak sempat untuk terbuat apa-apa. Yang dirasakannya dirinya telah melambung karena lontaran keras. Hingga kiat koan terbanting di tanah. Wu terdengar sebuah sambaran lengan baju pemuda itu ke arah wajah kiat koan, tamparan lengan baju yang sangat hebat dan bertenaga luar biasa hingga laki-laki itu terjengkang. Aduh teriak kiat kan sambil meloncat ke belakang membuang diri beberapa langkah dan tangan kirinya memegang pipi yang terasa panas. Penaga dalam sakti yang memang betul-betul luar biasa yang telah dikuasai oleh Tong Kiam Chiyok yang ternyata sangat berguna. Kiam Chiyok telah menghajar kiat koan dengan hebat, tetapi kiat koan tidak mengucurkan darah diri lukanya. Luka yang tidak mengucurkan darah itu sebenarnya malah sukar untuk diobati. Tamparan maut itu memang tidak nampak luar biaya, tetapi memang disengaja oleh Kiam Chiyok untuk mengajar adat kepada orang yang bersifat sombong dan tidak menghargai orang lain itu. Orang-orang yang berada di tempat itu hampir serentak memuji kehebatan Kiam Chiyok. Di antara orang itu tampil pula seorang laki-laki yang berpakaian compang-camping yang tampak selalu mengikuti jejak Kiam Chiyok. Lihat kiat koan menerima kenyataan kehebatan Kiam Chiyok dengan perasaan sangat gelusar sekali. Pada saat itu dia belum merasakan akibat dari tamparan Kiam Chiyok tadi. Bahkan dia menjadi sangat marah sekali. Dengan mengembangkan jurus hanglui Kiam Chiyok atau badai dan geledek saling menyambar, lihat kiat koan menyerang lagi. Serangannya yang didasari oleh gejolak kemarahan yang luar biasa melupakan itu membuat semua yang dimaksudkan meleset. Bacokan dan tusukan pedangnya ternyata hanya menyambar tempat kosong belaka, sedangkan Kiam Chiyok nampak memiringkan tubuhnya sambil melindungi dada dengan menyilangkan kedua tapak tangan. Dengan gerakan cepat sekali Kiam Chiyok memutar tubuh dan sisa tapak tangannya menghantam bahu kiat koan. Hantaman itu dapat dihindari oleh lawan dengan menggelundung ke tanah beberapa kali menjauh. Kemudian Kiam Chiyok meloncat berdiri dan menyerang lagi dengan serangan pedang ke arah dada Kiam Chiyok. Kembali kiat koan menyerang Kiam Chiyok dengan jurus hanglui Kiam Chiyok. Kiam Chiyok meloncat ke belakang dua langkah dan serangan membadai kiat koan mendesak terus. Tetapi lorcatan ke belakang Kiam Chiyok itu hanya watu locaran untuk membetulkan porsinya saja. Ketika tu'aukan uju degi pedang kiat koan hampir maoyan tu'au lu hati Kiam Chiyok, maki pemuda itu dengan gerakan meloncat dan cepat sekali Sarnbil Meige hantamkan tinju bajanya ke pergelangan tangan kiat koan yang menggenggam pedang. Des! Terang, aduh terdengar suara-suara berbareng. Tampaklah tangan kanan kiat koan terkulai sedangkan tangan kiri menggenggam pergelangan tangan kanan dan pedangnya telah menggeletak di tanah patah menjadi dua. Tampaklah kiat koan melompat ke boskang kira-kira lima langkah sambil menggenggam pergelangan tangannya. Laki-laki congkak itu merasa khawatir kalau sampai mendapat tamparan lagi dari Kiam Chiyok. Dengan metu memandang penuh kekaguman kepada anak muda itu kiat koan berusaha memulihkan rasa nyeri di tangan kanannya. Sedangkan Kiam Chiyok hanya berdiri memperhatikan lihat kiat koan dengan tersenyum-senyum dan wajahnya berseri. Hampir berbareng pula segenap hadirin di lapangan rumput di puncak Chiyok yang hang berseru kagum atas kelihayan pemuda tampan yang membekal pedang pusaka Jenderal Gak Hui ialah pedang O'ai Yeliong Kiam. Kemudian Eng Chiyok Tai Su telah melangkah di tengah-tengah Arna. Laki-laki gundul itu merasa sangat kagum atas kesudahan pertempuran yang luar biasa itu. Mulai saat itu dia berjanji tidak akan lagi menginginkan untuk turut memperbutkan pedang pusaka O'ai Yeliong Kiam. Saudara-saudara sekalian, kita sekalian yang telah mendatangi pertemuan Bulim Tahue, harus mentaati segala macam peraturan Bulim. Tetapi pertemuan ini ternyata telah dikacau oleh seseorang yang tidak mau menaati segala peraturan itu Eng Chiyok Tai Su berhenti sejenak dia menunggu reaksi dari ucapannya itu. Tetapi segenap hadirin tetap tenang dan tidak ada yang memberikan reaksi. Maka kakek itu lalu meneruskan kata-katanya. Kini aku ingin mengajukan sebuah usul dalam pertemuan orang-orang gaga hari ini. Kita tidak akan memperebutkan lagi pedang pusaka nomor satu di kolong langit O'ai Yeliong Kiam. Tetapi kita, kita akan membicarakan tentang sebuah kitab pusaka saudara-saudara sekalian. Tentunya saudara-saudara telah mengetahui sebuah telaga yang bernama Ang Tok O'yar terletak bersebelah utara Provinsi Anhue. Di dalam telaga itu terdapat reruntuhan kota kuno yang bernama Pak Seng. Di kota itulah katanya terdapat sebuah kitab kuno ilmu silat yang didahamnya tertulis ilmu merawat tubuh agar menjadi kuat dan awet muda serta kebal terhadap senjata tajam dan racun. Juga telah memuat pelajaran ilmu silat yang luar biasa hebatnya. Inilah usulku, barang siapa yang berhasil memperoleh kitab pusaka itu maka dialah pula yang berhak atas pedang pusaka O'ai Yeliong Kiam, sebagai imbalan atas kemampuannya mendapat kitab pusaka Pak Seng itu sesaat yang Ciyok Tai So terhenti. Kini kita tidak akan memperebutkan pedang pusaka O'ai Yeliong Kiam yang berada di tangan Tong Kiam Chiu Xiaohiap, pendekar muda ini baru saja telah membuktikan bahwa untuk saat ini dialah yang pantas melindungi pedang pusaka O'ai Yeliong Kiam itu yang Ciyok Tai So berhenti sampai di sini usulnya dan menyerahkan kepada pendapat hadirin semuanya. Pada umumnya segenap hadirin menyetuju usul kakek itu. Kedatangan Pek Giyok Tong dan Syok So Atsin ni di tempat itu bukannya untuk turut memperebutkan pedang pusaka O'ai Yeliong Kiam. Mereka berdua datang di dataran tinggi puncak Ciyok Yang Hang untuk mengajak Eng Ciyok Tai So untuk mencari kitab pusaka seperti yang diutarakan tadi. Hanya mereka merasa khawatir kalau sampai kitab pusaka itu jatuh ke tangan golongan hitam yang kejam dan keji tindak tanduknya. Karena merasa khawatir dan telah mendengar khabar bahwa di kalangan Bulim telah muncul seseorang yang sangat lihai, orang itu telah datang dari provinsi dekat Apalbatas dan bermaksud untuk mencari kitab kuno paseng. Banyak orang telah menjadi korban. Dia terkenal dengan nama Kwasid. Itulah salah satu sebab hingga Pek Giyok Tong dan Syok So Atsin ni dalam pertemuan Bulim Tahwee. Iyalah di samping mereka datang untuk mengajak Eng Ciyok Tai So untuk mencari kitab pusaka kuno Pek Seng. Mereka juga ingin menggabungkan semua orang yang telah berada di padang rumput itu untuk mengepung bersama Kwasid. Kwasid yang terkenal sangat lihai. Eng Ciyok Tai So telah berhasil mengajukan usul di depan pertemuan kaum gadah dari segala aliran itu. Ternyata usul itu dapat diterima dengan saksama. Perebutan pusaka Oeyel yang kiam ditunda dulu. Tetapi dia ragu-ragu apakah dia akan berhasil mengajakan kepada segenap hadirin untuk serentak dan beramai-ramai untuk menangkap dan menggempur orang Syikwa. Hadirin sekalian itulah usulku dan sekarang ku harapkan agar saudara-saudara sekalian menyiarkan berita ini. Barang siapa yang ingin merebut pedang pusaka Oeyel yang kiam harap mereka terlebih dahulu pergi ke Telagaang Toko untuk mencari kitab Pek Seng. Seru Eng Ciyok Tai So dengan cukup keras dan wajah berserip penuh keyakinan. Tetapi belum lagi Eng Ciyok Tai So selesai mengucapian kata-kata itu dengan tiba-tiba lihat Kiyat Kuan meloncat menerkam Tong Kiam Chiu yang tengah memperhatikan dan tekun mengikuti pembicaraan Eng Ciyok Tai So. Sebelum menerkam tadi lihat Kiyat Kuan telah melemparkan ke wajah Kiam Chiu serup benda-benda hitam yang ternyata adalah jarum-jarum yang sangat beracun dengan jurus busat suci yang atau tinju sapu jagad. Senjata rahasia yang paling keji dan terampuh. Awas seru Eng Ciyok Tai So dengan suara lantang ke arah Kiam Chiu. Tok Kiam Chiu merasa terkejut sekali dan dengan gerak lincah dia telah meloncat menghindari serangan senjata rahasia jarum beracun itu. Namun walaupun bagaimana gerakan kelincahan pemuda itu, luput pula beberapa buah jarum telah mengeram di tubuhnya. Karena jumlah jarum yang dikerahkan dengan ilmu busat suci yang oleh lihat Kiyat Kuan itu sangat banyak, maka tidak mungkin bagi Kiam Chiu untuk menghalau semuanya walau bagaimana hebatnya pun ilmu pemuda itu. Beberapa saat kemudian terasalah matanya berkunang-kunang, jarum-jarum yang telah membenam dalam daging pemuda itu telah mulai menjalankan tugasnya dan mengadakan reaksinya. Racun ganas itu telah menyerap dalam darah dan sedikit demi sedikit telah menguasai simpul-simpul syarafnya menghantam ke otak dan jantung Kiam Chiu dengan cepat. Suasana di tempat itu menjadi gaduh akibat dari asap hitam yang telah dikeluarkan dari jarum-jarum berbisi lihat Kiyat Kuan itu. Sedangkan Kiam Chiu telah menotok jatuh terduduk dengan tubuh lunglai, secara lamat-lamat kesadarannya masih ada, pendengarannya masih dapat menangkap kegaduhan secara lemah sekali. Tetapi sekilas pandangan matanya masih dapat melihat kelebatan bayangan lihat Kiyat Kuan menyambar pedang Oei Leong Kiam yang terpampang di punggung Kiam Chiu. Tetapi pemuda Iiu sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Dia hanya pasrah dan sebelum kesadarannya hilang sama sekali dia mendengar bentakan lihat Kiyat Kuan. Hei Chong San Loko Ai! Jangan kau bermaksud memancing di air keruh. Kemudian Tong Kiam Chiu telah menjadi sangat lemah sendi-sendi tulangnya. Barulah pemuda itu teringat dengan ilmu Bukit Sinkong. Dengan memusatkan pikiran dan mengerahkan Bukit Sinkong, namun racun telah menyerap lebih ke dalam lagi dan menghantam kesadaran pemuda itu hingga tiada gunanya lagi mengerahkan Sinkong yang maha hebat itu. Semuanya telah menjadi gelap dan dia telah tidak mendengarkan apa-apa lagi, setelah itu dia merasakan tubuhnya diangkat seseorang dan Tong Kiam Chiu tidak ingat sama sekali. Sampai berapa lama pemuda itu dalam keadaan pingsan tidak mengetahuinya. Hanya saat itu telah lewat terlalu lama sekali kemudian dengan cepat Kiam Chiu membuka kelopak matanya. Ketika baru saja dia membuka kelopak matanya tiba-tiba sebuah suara yang parau kedengarannya telah menegur. Hei bocah cilik! Sudah lama sekali tidak bertemu. Kau sekarang ternyata sudah besar dan dewasa, apakah kau masih ingat padaku tanda seru-seru seorang laki-laki berwajah kuning dan tersenyum kepada Kiam Chiu? Suara orang itu seperti pernah dikenalnya tetapi sampai sekian saat pemuda itu belum ingat di mana dan kapan dia pernah bertemu dengan orang itu. Sedangkan kepalanya masih terkadang terasa pening. Tiba-tiba ketika Kiam Chiu mengamati orang tua yang berdiri di sampingnya dan terlihat pedang pusaka Oeyeliong Kiam. Maka dengan tidak berpikir panjang lagi Kiam Chiu telah mengerahkan tenaga Sinkeng dan berusaha untuk meloncat menerkam orang yang memegang pedang pusaka Oeyeliong Kiam dan kini tengah tersenyum-senyum dengan wajah yang sangat mengerikan itu. Tetapi ternyata loncatan itu justru mengakibatkan suatu rasa yang lebih parah lagi. Kiam Chiu ternyata tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Justru gerakannya itu membuat seluruh tubuhnya bagaikan dipotong-potong dan nyeri sekali. Kiam Chiu terkulai lemah tetapi dari mulutnya tidak keluar sebuah rintih ampun. Dipandanginya kakek itu dengan metap penuh rasa keheranan karena seolah-olah Kiam Chiu pernah bertemu dengan kakek itu. Tetapi lupa-lupa ingat. Hingga lama Kiam Chiu memandang kakek itu dengan kening berkerut. Sedangkan kakek berwajah kuning itu tersenyum membiarkan pemuda itu penuh tanda tanya. Hingga sesaat Kiam Chiu mengingat-ingat ketika tiba-tiba dia menjadi kaget berbareng girang. Ternyata orang itu adalah si kakek berwajah kuning mengerikan yang pernah merampas buah merah sembilan tahun yang lalu ialah kakek Kun Simokun. Lo ciam poe seru tong Kiam Chiu dengan suara tertahan. He 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 he. Hem sudah sembilan tahun ya. Sudah lama sekali. Selama itu aku sudah mengelilingi dunia mengelilingi dunia. He 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 kata kakek itu seraya tertawa-tawa lucu, kemudian merogoh sakunya dan mengeluarkan sesuatu sejenis akar dan diperlihatkan kepada Kiam Chiu. Inilah hasilnya, dari jerih payahku mengelilingi pelosok dunia ini selama sembilan tahun lamanya. Akar ini bernama Lok Buwee Kim Kenghem. Akar ini khasiatnya sama hebatnya dengan buah merah yang pernah kau berikan kepadaku dulu. He 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 aku sama sekali tidak menyangka bahwa hari ini dapat bertemu denganmu dan dapat membalas budemu itu. He 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 he. Selama ini aku merasa tidak tenang karena berhutang nyawa denganmu Jebeng. Kata-kata kakek itu sangat sederhana tetapi mengharukan hati Kiam Chiu dalam keadaan seperti sekarang itu. Kemudian Kun Simokun mencium akari yang digenggam di tangan kanan itu. Siapa namamu Jebeng? Nanti dulu ku ingat-ingat ya, Tong. Tong hingga lama sekali tetapi kakek itu belum menemukan kelanjutan perpanjangan nama pemuda itu. Kiam Chiu seru pemuda itu meneruskan. Oh iya, Tong Kiam Chiu. Nama yang bagus sekali. Makin tua makin tumpul otakku ini rasanya he 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 sambung Kun Simokun dengan tertawa tawari yang. Mengapa lo Ciam Pue juga berada di sini tegur Kiam Chiu? He 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 aku berhak berada di mana saja bukan jawab Kun Simokun dengan sangat lucu sekali. Hei bocah Kiam Chiu, apakah kau tahu mengapa aku bersusah payah untuk mendapatkan akar ini tegur Kun Simokun? Mungkin lo Ciam Pue ingin menjadi lebih lihai lagi jawab Kiam Chiu dengan tegas dan memperhatikan sorot metu kakek itu dalam-dalam. He 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 dengan tak langsung tebakanmu itu betul juga, di puncak Hiong Lohang di pegunungan Bukong San yang terletak di Provinsi Sansi, terdapat satu lembah itu tersembunyi sebuah kitab pusaka yang bernama Kiam Si Bukong, ilmu silat sakti, tetapi di lembah itu terdapat serangga-serangga berbisa yang sangat ganas. Sehingga siapapun yang menghendaki kitab pusaka itu, selalu menemui kebinasaan di lembah itu karena bisa serangga-serangga itu. Kitab itu begitu besar daya tariknya, sehingga jago-jago silat kenamaan dan jago silat aneh seperti Jilwi Sem Ki, Tian Hia Ji Kun, Puk Giam Lodam Chiam Guat, belum selesai kata-kata kakek itu ditukas oleh Tong Kiam Chiu dengan suara lantang dan terperanjat. Tiam Guat seru Kiam Chiu dengan perubahan wajah meradang. Ya, apakah kau pernah melihat atau mengenalnya Sambung Kun Simo Kun dengan sorot mata mendesak? Tidak. Eh maksudku belum jawab Kiam Chiu gugup. Kau agaknya menjadi baru mendengar namanya saja? Hehehehe Sambung Kun Simo Kun menyelidik dan curiga. Aku hanya pernah mendengar bahwa Kiam Chiu adalah jago silat luar biasa yang kejam sambung Kiam Chiu ingin tahu lebih lanjut. Apakah kau percaya bahwa dia betul-betul kejam sambung Kun Simo Kun sambil memandang ke arah Kiam Chiu dengan tajam? Ya seru pemuda itu dengan singkat dan tegas. Ya, tetapi mengagapa tentang cerita diriku bahwa kau tidak merasa yakin benar-benar bahwa aku seorang yang kejam seru Kun Simo Kun. Kiam Chiu tertunduk tidak dapat menjawab seolah-olah pemuda itu tersudut pada suatu persoalan. Sudahlah, sudahlah, aku akan melanjutkan ceritaku yang barusan tadi, selatake.